Assalamualaikum sister and brother Ketemu lagi bareng gue Ardy Kereta Di sekedar channel Masih di sekedar ngobrol Masih bareng Agung Kita ngobrolin sesuatu yang lain Gitu Gue sih mau coba ngobrol Mau coba lagi Gue mau ngobrolin Tentang ini om Flashback aja nih om Nih jaman-jaman Gue itu 95 ke atas 98-an lah 98-an Gua tuh udah Naintis ya? Naintis Awal-awal ngeband Gak tau kalo gue awal ngeband Nah jadi kan Balik ke Naintis nih Ya kan? Naintis Pada saat awal gue ngeband dulu tuh Gua tuh dicekokin sama Lagu-lagunya Metallica Gue sih Yoi Metallica Iya Metallica Dan waktu itu Masih mulai Masih jaman-jamannya Era-era festival Nah Era-era festival Festival-festival Kayak rock Waktu itu kan masih ada Logis labor Logis tuh masih sering banget Ngadain acara festivalan Terus gigs lokal di Ya banyak Di gedung terbaguna Di gor Kayak gitu-gitu Di perumahan Kadang-kadang Jadi Gue berangkat di era Gik gitu Nah Menurut lo Kan di Awal-awal Udah masuk Di 2005 ke atas Udah mulai jarang ya Giks ya 2005 tuh udah mulai jarang Giks Festival Iya Giks dan festival Nah di 2008 Gua coba Bikin Giks Gua coba bikin Giks Tapi Biasanya kan Giksnya underground Jadi waktu itu Gua kenal-kenal Giks ini Jaman-jamannya Gua masih Sempet Gua sempet Jadi Sempet ngegabung Di Bangin Punk Jadi gitaris Bangin Punk Dulu Rambut gue Mohak Dendang 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 Habis itu Gua gimbal Kita rubah ke Yang lebih jelimet Mulai ke Hardcore-hardcorean Sampai Akhirnya Ngehip metal Gara-gara Waktu itu Bambiskit sama Korn lagi booming Gua sempet Bawain lagu-lagu mereka Tuh Resigenda mesin Yang paling gua Senang banget Nah Di 2009 Gua sempet bikin Geek All genre Tapi lebih ke akustik Karena waktu itu Gua Cuma Modal Niat Dan nekat Modal Niat Dan nekat Ya kan Gua punya kebisaan Gua Waktu itu Masih di studio Ada studio Di daerah Tanggerang Waktu itu Jadi Gua Berbagi Kebisaan Sama temen-temen Buat bikin geeks Akhirnya Dapet satu kafe nih Karena manajernya kenal Manajernya kenal Nah gua bikin geeks akustik Sampai Gua ngumpulin Sekitar 400 Data best band Itu berjalan Hampir setahun Dari Kafe-nya sepi Sampai kafe-nya rame Ngeri ya Nah cuma Ada cumanya nih om Itu kan acara gratisan Gua sama kafe Nggak dibayar Anak band juga Nggak Anak band juga Nggak gua mintain uang Malah Ada band-band yang bagus Waktu itu gua masih kerja di Di band yang gua nggak mau Sebutin Jadi gua waktu itu Masih kerja di band legend Yang job tanggungnya Banyak banget Yang orang-orangnya Dapada kaya-kaya Dan keren-keren semua Gua nggak mau sebutin Inisialnya TDC Nawa bandnya The Dance Company Jadi waktu itu Inisialnya The Dance Oke Jadi waktu itu Secara nggak langsung The Dance Company Itu ngasih kontribusi Buat gigs itu Karena gua Nyisihin Duit Hasil gua Jadi teknisi Jadi roadman Jadi Apa aja lah Jadi Journal manager Jadi duit gua yang dapet dari luar Gua alokasiin Untuk bikin gigs itu Jadi kalo ada band-band yang bagus Gua Gua kasih Three soft drink Gua kasih snack Kayak gitu Oke Asik ya Cuma Ada treatmentnya lah ya Ada treatmentnya Cuma Karena gua berpikir Gua juga musisi Walaupun gua nyemplung Waktu itu Gua udah berpikir Gua gantung gitar kan Gua gantung gitar gua Tapi gua mikir Kayaknya gua masih pengen nge-band Akhirnya gua nge-band lagi Dan Bikin gigs kayak gitu Cuma ada cumanya nih Gua nggak mau nyalahin Temen-temen yang Punya pemikiran sama Tapi ngeliat Isi bisnisnya Jadi waktu itu Event ini harus Hilang Gigs ini harus hilang Karena gua mulai digeser Sama Temen-temen yang Entah pekumpulan Entah IO Gua nggak tau Pokoknya Mulai digeser sama orang-orang itu Dan Mirisnya Setelah 3 bulan Gigs gua Nggak jalan Nangkrak Gua nggak jalanin Karena tempatnya udah diisi Slot-slotnya sama Temen-temen yang punya Kepentingan bisnis Gua di Whatsapp gini Eh di Waktu masih BBM Gua di BBM-in Gini Bang Atau Kak Kadang-kadang mas Ada dan Kadang-kadang pake nama gua Di Kenapa Sekarang kok acaranya bayar gitu Anjir oh Acaranya bayar Gua bilang Gua nggak pernah bikin acara berbayar Stop Gua bilang Brother Gua nggak pernah bikin acara berbayar Nih sister and brother Mungkin Itu bukan gua Gua bilang Coba lu cek lagi Nah Di era lu 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 Pada saat Pada saat 2000an itu Lu Kenapa 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 Ya Tanya Sama banget Gua Di era lu Di era gua Di era itu lu udah sebagai promoter atau belum sih Maksudnya sebagai orang yang penyedia sarana untuk Kalau gua Kalau Kalau Keseburi sih sebetulnya Bukan pembuat event Membuat kreatif Seperti Bukan Apalagi anak band juga Tapi gua memang dari Tahun 90an Dari tahun 90an 2000 lah ya 2000 Itu memang gua Lebih banyak megang band Band Terbanyak megang band Agensi Terus ngebantu event juga Karena gini Karena gua kan punya band Yang harus eksis nih Dan harus manggung Nah pada akhirnya Gua berkecimpung di Bunya event Nah 2001 Itu gua mulai megang Band Band rock Band metal Bandnya itu Bandnya memang dari 95 Bandnya 95 Bandnya 95 Itu di Raghadi Mesin Baca rejegian mesin RATM Nah Sampai Berjalan-berjalan Itu Gua masih band Buna Bukan gua band Gua band Gua agensi Gua bikin event Sebagai promotor Sebagai promotor Kecilan lah Nah sebetulnya Kecilat Itu 2012 ya 2011 2012 gitu Yang ada kasus Meninggal 11 orang Di bidang ACSO Yang di Bandung ACSO 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 Kultur Apa Launchingnya Beside 11 Anggal dan Heboh Luruh musuhnya Dikat tempat Ada event musik Underground Event musik Nah Nah Habis itu Gua Berfikir Aduh gua mau ngerti Apa Ada event Itu tadi jalan Karena gua orangnya Gaul Asik Gauli Gauli Karena Orangnya Mana-mana Gua ketemu GM Managernya Skor Bandung Masih ada tuh dulu Skor Bandung Dicampur Di Di sini Di sini Di hari Semin Di hari Eh sorry Di hari Selasa Karena sepi Oke Gua buat Bikin Sama satu Lembar Dua blok tuh Selama Satu tahun Sengah Nah Dua blok Di hari Selasa Punya Dua Dari Dari Jumlah Dua Malam Itu Event Indie Semua Indie Corner Namanya Band-band Yang Hebat-hebat Main Main Disitu Terus Bandung Baru Harusnya Gua bayar Tapi karena Gua keterabatan Dan pertemanan Gua gak bayar Buat Sorry Gua tidak Ada Tidak mengenal Yang namanya Band itu Harus bayar Zaman dulu Zaman dulu Gua tidak Mau Band itu Bayar Tapi Gua Punya Konsepnya Gini Set band yang Mindi gua Itu harus Buangan tiket Tiket Yang Terbanyak Dari Si sebuah Satu band itu Main Main terakhir Tiket yang Sedikit Terjual Yang main Pertama Jadi Gua kasih Tiket itu Semua 15 15 Tiket semua Awam 15 tiket 5 band Gua gak pandang Itu band Band besar Band kecil Band apa Sabaroto ini Oke gua Gua harus Jualan tiket Karena apa Gua pengen Mendidik Bagaimana caranya Untuk Menggrab Yang namanya Friends Atau teman-teman Untuk Loyalitas Tepada teman-teman Temannya Mangin dateng Itu gua 2004 Eh 2004 2005 Gua sudah Sudah mengalami Fase yang Seperti itu 2004 2004 2005 Jadi Bisa dibilang Bahwa Ya so-off Aja ya Fase yang Event-event Event-event Yang Misalkan Gimana ya Kok Gua harus Bayar Kepada Event Kepada Organizer Kepada Apapun lah Sebetulnya Itu jangan Kalau mau Kalau mau Mendidik Mendidik Sebuah Komunitas Untuk menjadi Loyal Dan Mendidik Bawa band Untuk menjadi Loyal Sudah simpel Aku Dia Bekasih Masih main Tapi gua gak bisa ngasih apa-apa Gua kasih Air minum Ini gua belakbakan aja nih Gua kasih Hanya air minum Air putih Tapi Ini ada waktu 5 hari lagi nih Nih gua kasih tiket Gua kasih tiket Gua kasih flyer Terus 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 5 ribu ke gua 5 ribu ke gua 5 ribu rupiah 5 ribu ke gua 10 ribu ke tempat Sisanya Mereksih Supaya apa Supaya dimukir Dia dihargain juga sama I.O. Atau gua Dihargain sama Motor Dia kan Berlomba-lomba nih Dari temen Atau Ya mau Mau berpikir dia Mau beli tuket Sendiri Mau bagi-bagi Juga itu Masing-masing Pada saat Soncek Sorenya Soncek Gua minta tiket Satu-satu Ben Sini Gua kejual berapa Gua kejual Cuman 20 Saya kejual 21 Dan Gua datang Oke ya Kita pun Berjualan Yang Jualan tiket Terbanyak Dia main Terakhir Yang jualan tiket Terkecil Dia main Terkambil Tidak ada Alasan Apapun Ya saya Kerja Ya saya Gini Gini Lu bisa Jadi Bisa main Kalau enggak Yaudah Bisa main Jadi Cara pola Gua waktu Jaman 2004 Emang Gua tuh Mendidik sih Mendidik Gua tuh ngebanding Mangan dihargai Gitu Kalau gue Tadi ya Ini gua Tidak menyinggung Siapapun Ya Tepun Ajis Kok begini Banget Siapa sih Bawa Sabodo Kok Pelanya Begitu Waktu dulu Dulu 2005 Gua Karena gua Ngerasain Gua ngerasain Yang namanya Manggung Gua manggung Sepi penonton Sepi Gitu Sudah Tentu yang lain Sudah famous Dengan pengalamannya Sudah mangsa Dengan pengaman Gua pikir Gua mikir Gimana caranya Gua balikin Kebetulan Kebetulan nih Kebetulan nih Kebetulan Kebetulan Ya kan Lu kan Nyambung gak sih Enggak ya Nyambung lah Nyambung Lu kan lebih ke Lu kan lebih ke off air Sebenernya sih Inti dari obrolan ini adalah Kan kemarin Sebenernya Ini gua pancing dulu dari awal Jadi kemarin gua dapet Statement dari beberapa orang temen Beberapa orang temen dari Musisi-musisi Ada yang udah lama juga sih Banyak yang bilang Banyak composer juga Kemarin gua coba ngobrol Yang Ya statement Secara gak sengaja lah Secara gak sengaja Ungkapan dia Bahwa Musisi ini Udah Sebelum covid tuh Udah mulai down kan Pas covid ini udah Kayaknya hancur deh Kayaknya Musik mati Nah gua bilang Matinya dimana Gua tanya kan ke mereka Industri Begini Begini Sekarang udah gak ada Gak bisa event off air Oke Karena emang Ada pembatasan sosial kan Ada PPKM Segala macem Kayak gitu Nah cuma Menurut lu Bisa gak sih kita balikin Ke era geeks itu lagi Bisa Dan gua bilang Dengan pandemi ini Musik tuh Gak mati Gak harus mati Yang mati apa? Kreativitas Kalau dimatiin Kalau gak dimatiin Gak mati Karena apa Sebenernya musik itu Dimana Kalau misalnya Musik ya Kalau dibilang musik Musisi gitu Ini Susah gini Ya susah Karena lu Si musisinya itu Tidak mau berpikir Untuk Otok the box Sekarang gini Gue punya handphone Ya Gue punya kemampuan Main gitar Misalnya Kenapa gak Nari Gue posting apa Minggitar Segala macem Itu Tapi orang itu Berimbaasnya Banyak Leman dulu Mana ada yang Begitu-begitu Ini mau tua banget Event ada Off air Sekarang dibalikin Off air Susah Enggak ada Yang Berimbaasnya Stop Kreativitas Untuk Gue kan Bikin lagu juga Gak manggung Menurut gue Itu musisi yang Betul ya Menurut gue Bikin lagu Tapi punya berpikiran Tapi gue gak malu Lu malu Tiap hari juga bisa Nah kemarin Kemarin malam Gue teleponan Sama salah satu Musisi Grants Musisi Grants Sorry Gue muntung Gue terlalu ekstrim Mungkin ngobrolnya Enggak Gue emosi Gue terlalu ekstrim Enggak Enggak Aman Enggak Gini Kemarin malam Gue ngobrol Gue ngobrol Sama Salah satu Salah satu musisi Musisi Grants Musisi Grants Composer juga Di Jogja Dia band Dia band Tapi dia lebih ke Dia composernya Jadi gue ngobrol sama dia Dia kemarin Kan gue mau ada program nih Gue soft selling sedikit Gue mau ada program Kebetulan Gue bisa Ngebantu Temen-temen Untuk Wadahin Untuk jalur distribusi Digital Sudah running Sudah running Alhamdulillah sudah running Sudah bisa Sudah bisa mulai nginput Jadi Kemarin gue ngobrol Dia Kendalanya dia Karena dia band Karena dia band Adalah Kan gak bisa ngumpul nih ya Nah gue bilang Lo composer Lagu banyak Draft bisa dikirim By Whatsapp Atau platform apapun Ya kan Bisa dikirim E-mail Banyaklah cara Buat ngirim draft Nah Caranya Adalah lagu-lagunya Yang lo kumpulin tadi Karena lo composer Dan lo vokalis Lo punya soundcard gak? Dia bilang Gue ada soundcard Ya kalau ada soundcard Berarti masalah selesai Gitu Nah Lo cuma tinggal Record lagu lo Akustikan Lo record Beda track Yang bersih Lo balance Enak Kalau lo gak bisa mixing Lo balance aja yang enak Terus Lo masukin ke platform digital Masukin ke platform digital Sebanyak-banyaknya Selesai Pandemi selesai Lo bisa bikin recording yang beneran Karena Yang lo jual sekarang adalah Versi Minimalisnya Akustiknya Akustiknya Lo bikin aja yang banyak Nah Dia bilang Soalnya kenapa Kalau lo nunggu sampai ini Selesai Lo baru bergerak Pertama Digital ini ada Namanya Track record Rekam Rekam Apa sih Gue bilangnya tuh Kalau di SEO itu ada Setiap kata kunci Yang diketikin Itu akan kekumpul Akan ngekumpul Jadi kayak bola salju Nah kalau lo udah mulai dari sekarang Kata kunci yang Bandnya Judul lagu Itu kan akan kekumpul Nah pada saat pandeminya selesai Sudah selesai Nah cuma dia bingung Terus gimana Cara jualnya Gue punya Gue bilang Lo kasih lagunya ke gue Lo kasih lagunya ke gue Gue butuh metadata Butuh KTP Begit segala macem Paling permasalahan di gue sekarang Adalah masalah kontrak Masalah kontrak Ya kan Masalah kontrak Gue agak-agak ribet tuh Aduh Gue ada telpon lagi Om Gue break dulu Oh telpon Antep aja dulu Bentar ya Bentar gue sambung lagi ya Siap-siap Ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum